Kita berbicara tentang kisah, sejarah Nabi-Nabi terdahulu. Soalnya banyak isu yang tersebar bahwasannya, ikan yang menelan Nabi. Apakah itu masih hidup atau tidak sampai sekarang? Ya, tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala syarafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa salam TV yang berbahagia, Bapak dan Ibu, Ikhwan dan Akhwats, dan seluruh para penonton dimanapun berada. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan seperti ini terkadang muncul ya. Benar. Mungkin rasa penasaran yang tinggi, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah ikan yang dulunya menelan Nabi Yunus itu masih hidup atau tidak ikannya? Kalau dari sisi waktu, saya kira sudah ribuan tahun. Benar, sudah ribuan tahun. Sudah ribuan tahun gitu kan. Nah, sebenarnya kisah Nabi Yunus ini diterangkan dari beberapa surat dalam Al-Quran. Bahkan Allah SWT menamakan salah satu surahnya dalam Al-Quran dengan surah Yunus. Yunus. Nama beliau. Iya, nama beliau dan itu saya kira surah yang ke-10. Surah yang ke-10 dari tertib mushab yang ada. Nah, apa namanya ini? Allah SWT mengatakan di dalam surah As-Sofad ayat yang ke-143, 144. Allah SWT mengatakan, Kalaulah seandainya Nabi Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, banyak berfikir kepada Allah. Ya. Lala bithafi batanihi ila yawmi yub'atun. Nisaya dia akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat ditegarkan. Ya, ini yang menjadi dasar dalil mereka. Itu yang menjadi dasar dan dalil mereka. Kalau kita lihat ya, ayat ini, kata para ulama, kalau kita lihat dari sisi etimologi, etimologi artinya luwotan secara kebahasaan. Falaulah itu dalam bahasa Arab, harful imtina liwujud. Liwujudil jawab. Jadi harful imtina arti huruf yang melarang, tapi karena ada jawaban maka dia terlarang. Maka kita lihat konteks ayat itu. Falaulah annahu kana minal musabihin. Kalaulah seandainya Yunus bukan orang yang bertasbih. Tapi kan Nabi Yunus bertasbih. Di dalam surah Al-Ambiyah dijelaskan. Annahu subhanaka inni kuntu minal dalimin. Ya, la ilaha ila antas subhanaka inni kuntu minal dalimin. Ya, tidak ilah yang berhak di ibadahnya dengan benar kecuali yang kau ya Allah. Subhanaka engkau mahasuci. Inni kuntu minal dalimin. Termasuk aku orang yang dalim. Mendolimi dirinya sendiri. Dalam pengertian melakukan maksiat dan seterusnya melakukan dosa gitu kan. Kita tahu bagaimana cerita awal kisah Nabi Yunus. Meskipun kisah Nabi Yunus itu kan semua Nabi kan maksum ya. Maksum dalam pengertian mereka ini tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Mereka dijaga oleh Allah SWT. Tetapi memang terkadang bisa terjadi semacam apa ya. Nah, kekhilapan dari mereka tapi itu dimaafkan oleh Allah SWT. Dan itu langsung dikoreksi dan ditegur gitu, diselesaikan. Sama seperti turun surah, kalau kita lihat dalam surah Abasa, itu kan asbabun nuzul surat itu kan jelas. Benar. Ketika datang Abdullah Ibn Umi Maktum yang ingin mendapatkan pengajaran dari Nabi. Sementara waktu itu Nabi sedang sibuk mendakwahi pembesar-pembesar Quraysh. Nah, gitu kan. Jadi, Abdullah Ibn Umi Maktum ini datang dan ingin belajar. Ternyata Nabi lebih ya mementingkan pembesar-pembesar tadi gitu. Padahal pembesar-pembesar ini didakwahi juga enggak mempan gitu kira-kira gitu kan. Nah, turun surah. Maksud saya bahwa ini juga demikian. Jadi, ini enggak ada masalah. Jadi, apakah bertentangan nanti jadinya Nabi itu maksum dengan? Enggak, enggak. Karena itu langsung dikoreksi dan diselesaikan. Nah, gitu. Jadi, kembali ke masalah tadi bahwa memang. Nah, Nabi Yunus ternyata dia adalah orang yang menyadari kekhilapannya. Dan dia bertasbih dan banyak berfikir kepada Allah SWT. Maka dia dikeluarkan atau dimuntahkan kembali oleh ikan itu. Jadi, kata para ulama. Kalau dari sisi bahasa saja. Kalau seandainya dia bukan orang yang bertasbih. Apakah Nabi Yunus bukan orang yang bertasbih? Orang yang bertasbih. Kalau dia bukan orang yang bertasbih, maka. Maka dia akan tetap di perut ikan itu sampai hari kiamat. Oke. Nah, jadi itu tidak akan terjadi. Karena Nabi Yunus ternyata adalah dia banyak berfikir dan bertasbih kepada Allah SWT. Jadi, pendalilan bahwa. Oh, ikan itu hidup sampai hari kiamat. Tidak benar. Kenapa? Karena memang Nabi Yunus ternyata keluar dari situ. Dan dia bertasbih. Benar. Itu satu hal. Hal yang kedua. Tidak juga dipungkiri. Kalau lah seandainya Nabi Yunus masih di perut ikan itu. Dan ikan itu mati. Bisa jadi. Iya. Artinya kalau orang yang di kuburan sana kan. Di bumi itu kan orang meninggal. Tapi kan buminya tetap aja gitu. Benar. Sama seperti ikan itu kalau saya dengar Allah SWT takdirkan. Dia meninggal di situ. Umpamanya ikan itu kan bisa jadi mati. Tapi Nabi Yunus bisa jadi hidup di dalam. Bukankah manusia hidup di alam barzah? Iya. Hidup dengan kehidupan barzah tentunya. Mati ini kan hanya sekedar perpindahan ya. Ruh dari alam dunia ini ke alam barzah. Barzah. Begitu. Meskipun itu diawasi oleh Allah SWT. Tidak ada sebarangan ruh itu pergi kemana-mana gitu kan. Pulang setiap malam Jum'an. Setiap malam Jum'an. Tidak ada. Dalam hadis dikatakan ruh itu ditaruh di burung. Di teleh burung. Tergantung dengan kondisi mereka. Kalau ada orang-orang soleh. Orang syuhadat di situ. Tapi tentu orang-orang yang apa itu akan diadab. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Intinya tidak ada yang main-main gitu maksud saya. Jadi kembali ke masalah tadi bahwa ternyata Nabi Yunus dia orang bertasbih. Maka tidak jadi ini sampai hari kiamat. Ikan ini. Karena dia bertasbih. Satu. Yang kedua. Kalau lah kodarullah umpamanya. Nabi Yunus masih hidup umpamanya. Dan tidak mengapa ikan itu sudah mati. Tidak mengapa. Seperti umpamanya. Orang meninggal dalam kuburan orang. Kuburannya kan tetap aja gitu. Tidak berubah-berubah juga. Orang masuk mati kan selesai gitu kan. Ruhnya akan di. Diberikan nikmat atau diadab. Sesuai dengan amalan di atas permukaan bumi ini. Tapi jasadnya ya di dalam kuburan. Intinya bahwa. Kalau dikatakan apakah ikan itu. Sampai sekarang. Hidup bersahakan dalit hari. Tidak. Itu penjelasan para ulama. Dan tidak ada satu ahli tafsir pun. Yang mengatakan hal demikian. Allah tala'an. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Kalau berbicara tentang kisah ini. Maksudnya kan setelah ditelan juga. Dikeluarkan lagi saya. Dimuntahkan. Iya betul. Ada nggak pembahasan ulama sendiri saya. Tentang fase. Ada nggak saya. Berapa lama sih mereka. Nabi Yunus ini dalam peridikan. Ada nggak pembahasan ulama. Jadi memang sering pertanyaan seperti ini muncul ya. Tetapi memang. Kita kan tidak memiliki. Data yang lengkap tentang ini. Karena ribuan tahun. Iya. Dan itu kan. Kalau bukan Allah yang menceritakan. Kita juga nggak ngerti. Nggak tahu juga. Kan ini Al-Quran yang mengangkat kisah ini. Benar. Jadi intinya bahwa. Dan kata parolam. Ah itu lagi. Al-ilu bihilah yampa. Al-jahlu bihilah yadur. Jadi pengatuhan kita terhadap itu juga tidak bermanfaat. Kejahilan kita. Kebodohan kita terhadap itu juga tidak membahayakan. Iya. Orang kadang-kadang yang hal seperti ini semangat. Belajar sifat sholat nabi. Belajar sifat udhuk nabi. Belajar akidah. Itu nggak mau dia. Padahal itu kewajiban sama dia. Benar. Ini nggak akan ditanya di kuburan. Berapa ikan itu tadi. Namanya lah. Berapa lama dia di dalam lah. Sama seperti orang yang pengen mencari bumi ini bulat atau datar. Nah itu. Jadi kadang-kadang menghabiskan waktu di situ gitu kan. Yang penting ibadahnya diperbaiki. Karena Allah SWT menghisap amalan kita. Benar. Begitu. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh.